Tahun Baru Imlek 2024 jatuh pada Sabtu, 10 Februari 2024 dalam kalender Masehi. Masyarakat Tionghoa di seluruh dunia akan merayakan Tahun Baru Imlek dengan berbagai tradisi. Salah satunya Kelenteng Hok Liyong Kiyong yang juga telah melakukan beberapa persiapan dalam menyambut Imlek. Tahun Baru Imlek 2024 jatuh pada Sabtu, 10 Februari 2024 dalam kalender Masehi. Masyarakat Tionghoa di seluruh dunia akan merayakan Tahun Baru Imlek dengan berbagai tradisi. Perayaan bertujuan menyambut keberuntungan dan kemakmuran di Tahun Baru. Tahun Baru Imlek 2575 Kong Zili ditentukan dalam kalender lunar Tiongkok yang didasarkan pada siklus bulan dan matahari. Inilah yang membuat tanggal Tahun Baru Imlek selalu berubah. Meski begitu, biasanya Tahun Baru Imlek akan selalu berkisar antara tanggal 21 Januari hingga 20 Februari. Kemeriahan menyebut Imlek juga begitu terasa di Kelenteng Hok Liyong Kiyong. Suhu Aguan selaku pengurus mengaku telah melakukan beberapa persiapan seperti membersihkan lupang-lupang dengan dimandikan kemudian disembahayangkan serta memberi pesan agar Tahun 2024 ini diberkati semua negara menjadi damai, sejahtera, aman, dan dijauhi dari segala bencana alam. Selain itu juga pihak Kelenteng membersihkan area sekitar tempat ibadah tersebut, melakukan pemasangan dekorasi lampion dan kain merah. Nanti pada saat hari H, pengurus menyiapkan segala sesuatu keperluan persembahan yang akan disajikan pada saat perayaan Imlek, berupa kue keranjang, kue apem, kue merah, dan buah-buahan, juga menghidupkan lilin-lilin. Persembahan juga dari Kelenteng, ini panis yang pelaksanaannya ada menyiapkan segala sesuatu keperluan untuk menyiapkan timlek, seperti kue keranjang, kue apem, kue merah, buah-buahan, itu nanti semua atal ini diberikan sesajen prosesinya itu. Kemudian nanti dihidupkanlah merupakan lilin-lilin seperti ini, sumbangan dari jemaah, dihidupkan pada pukul 00. Kemudian rupang pertama itu kita yang pemimpin atau pengurus hidupkan rupang, dan berdoa dulu kepada Tuhan yang maesah di atas ke depan. Kemudian baru ke atas yang pun di Kelenteng ini. Itu doanya yang pertama yang saya tadi bilangkan, yang kami panjatkan doa itu pertama kali ya untuk negara Indonesia tercinta. Damai, sejahtera, semua berjalan dengan lancar. Menurut kalender China, pergantian tahun ini merupakan kelinci ke naga, yang disebut naga kaksini atau naga kayu api, yang dipercaya memiliki karakter yang keras memberikan efek kepada manusia yang gampang emosi, tidak terkendali, dan langsung memanas. Suhu Aguan memaparkan tahun 2024 akan menjadi tahun yang bagus untuk melatih kesabaran dan juga untuk mencoba menyeluruhkan energi positif kepada hal-hal yang lebih produktif. Ini kalender China, ini tahun 2024, jatuh pada tanggal 10 Februari 2024, itu pergantian tahun dari tahun kelinci ke naga. Kalau di China, itu 2.575. Ini elemen disebut juga naga kaksini, kaksini itu yang berkuasa adalah logo naga. Jadi, dibilang naga kayu api. Jadi, untuk tahun 2024 ini, kalau yang berkuasa ini naga, dia otomatis punya karakter kakiku dan keras. Jadi, bisa efek sampingnya ke manusia juga. Manusianya gini loh, gampang emosi, gampang tidak terkendali. Jadi, ada sedikit senggolan, dia langsung memanas. Itu energinya ya, bukan apanya yang lain, bukan. Jadi, di tahun naga ini, kalau sebenarnya untuk tahun naga sendiri, ini bagus nanti ke depannya. Kedepannya, dituntut untuk tahun naga ini, dia harus cekatan, lincah, ambil semua kesempatan. Berpikir positif dan banyak berdoa. Terima kasih telah menonton!